Intro Halo para mahasiswa dimanapun Anda berada Saat ini Anda sedang menyimak video penjelasan materi kuliah Di mata kuliah prinsip-prinsip ekonomi makro Dengan saya Dr. Tau Siguau Apa kabar Anda pada hari ini? Saya berharap Anda tetap sehat dan tetap semangat mengikuti perkuliahan dengan saya Serta ada sesuatu kemanfaatan yang Anda dapatkan Dengan menyimak video materi perkuliahan kita pada hari ini Saudara, sesuai dengan RPS yang telah saya bagikan di awal pertemuan Materi kuliah kita yang pertama pada hari ini kita akan belajar tentang tinjauan ekonomi makro Atau beberapa konsep dasar tentang ekonomi makro yang akan sering kita jumpai pada pembahasan selanjutnya PPT materi kuliah kita pada hari ini telah saya share melalui grup Dan saya harap Anda sudah membaca sebelum Anda menyimak video penjelasan pada hari ini Serta Anda juga sudah membaca beberapa buku referensi yang terkait dengan materi kuliah kita hari ini Sehingga bisa membangun sebuah wawasan tentang konsep dasar ekonomi makro kepada Anda Lalu bagaimana penjelasan materi kuliah kita pada hari ini? Selanjutnya Anda simak penjelasan materinya dari awal sampai dengan selesai Saudara pada prinsip-prinsip ekonomi makro yang kita pelajari sebelumnya Sesungguhnya kita sudah mempelajari bahwa ilmu ekonomi secara umum kita kelompokkan menjadi dua Yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro Lalu pertanyaannya adalah apa perbedaan antara ekonomi mikro dan ekonomi makro? Nah kalau kita jawab pertanyaan ini maka jawabannya adalah Perbedaan antara ekonomi mikro dan makro ini terletak kepada skop kajian yang kita lakukan Artinya bahwa kalau kita membahas tentang keputusan-keputusan yang diambil oleh rumah tangga Dalam meningkatkan utility, dalam meningkatkan pendapatan Atau keputusan yang diambil oleh perusahaan bisnis dalam meningkatkan laba Meminimumkan biaya, melakukan ekspansi dan beberapa keputusan-keputusan yang lainnya Yang diambil secara individu Maka itu adalah skop kajian ekonomi mikro Nah sedangkan kajian ekonomi makro kita tidak melihatnya secara individu Misalnya bagaimana tingkat pendapatan seorang konsumen Tetapi yang kita lihat adalah Di dalam ekonomi makro pendapatan masyarakat secara keseluruhan Sehingga dalam kajian ekonomi makro ini Kita akan membahas tentang perekonomian secara agregat atau secara keseluruhan Nah jadi di dalam kajian ekonomi makro yang kita akan pelajari adalah Penentu pendapatan nasional secara keseluruhan Bagaimana tingkat harga secara keseluruhan Bagaimana lapangan pekerjaan secara keseluruhan dalam perekonomian Bagaimana tingkat konsumsi masyarakat Bagaimana tingkat investasi yang dilakukan oleh perusahaan secara keseluruhan Bukan lagi konsumsi sebuah rumah tangga Atau bukan lagi investasi yang dilakukan oleh sebuah perusahaan Tetapi yang di dalam atau yang kita pelajari di dalam ekonomi makro adalah Konsumsi secara menyeluruh atau konsumsi masyarakat Dan investasi yang dilakukan oleh perusahaan secara menyeluruh Nah jadi inilah perbedaan antara ekonomi mikro dan ekonomi makro Lalu pertanyaannya bagaimana asal-masal dari lahirnya ekonomi makro itu sendiri Jadi kalau kita melihat sejarah bahwa ekonomi mikro Kita bisa mempelajarinya di dalam sebuah buku yang ditulis oleh Adam Smith Yang kita sebut sebagai Bapak Ekonomi Dengan judul The Well of the Nation Nah di dalam The Well of the Nation ini kita mempelajari beberapa teori-teori yang bisa mengarahkan Bagaimana seorang individu meningkatkan utility atau rumah tangga meningkatkan utility Bagaimana rumah tangga merespon perubahan harga yang kita kenal dengan teori permintaan Atau bagaimana misalnya sebuah perusahaan merespon perubahan harga yang kita sebut dengan teori penawaran dan lain sebagainya Dimana di dalam teori klasik atau di dalam teori yang kita kenal dengan teori klasik Adanya atau keyakinan para ahli ekonomi mikro Yaitu adanya tangan takentara yang mengatur sistem perekonomian sampai pada kesembahan-kesembahan tertentu Yang disebut dengan Invincible Hand Lalu bagaimana asal-masal ekonomi makro ini lahir? Nah kalau kita lihat sejarah ekonomi makro ini muncul ketika terjadi degree depression atau depresi besar yang terjadi sekitar tahun 1930-an Nah jadi selama tahun 1929 atau dimulai dari 1929 sampai 1930-an Kondisi ekonomi secara menyeluruh di dunia yang terjadi adalah kontraksi ekonomi Ini artinya penurunan produksi, kemudian pemutusan hubungan kerja berarti berimpas kepada pengangguran yang tinggi Ketika pengangguran tinggi tentu pendapatan masyarakat rendah, mempengaruhi permintaan yang rendah, akan mempengaruhi kemiskinan dan lain sebagainya Terus berinten di masalah begini Nah jadi ini yang disebut dengan masalah yang terjadi sekitar tahun 1930-an Yaitu degree depression Nah pertanyaannya kenapa muncul degree depression? Beberapa ahli ekonomi makro percaya bahwa degree depression yang terjadi tahun 1930-an Ini sebagai kegagalan atau konsekuensi dari kegagalan mode klasik dalam menjawab persoalan ekonomi secara luas Jadi saya sudah jelaskan bahwa di dalam ekonomi kru kita kenal adanya invincible hand Artinya bahwa ada tangan tentara yang akan mengatur perekonomian sedemikian rupa Jadi tidak perlu ada campur tangan pemerintah untuk mengatur perekonomian Yang akan mengatur itulah invincible hand yang dipercaya oleh kegagalan klasik Nah sehingga dari kondisi yang seperti itu Maka menurut para ahli bahwa mode klasik ini gagal untuk menjelaskan kondisi yang terjadi pada tahun 1930-an Yaitu ketika terjadi pengangguran yang tinggi dan berkepanjangan Nah oleh karena itu maka muncullah dorongan untuk mengembangkan sebuah ilmu yang baru yaitu ilmu ekonomi makro Nah kalau di dalam ekonomi kru kita percayai bahwa kitabnya adalah buku yang ditulis oleh Adam Smith The World of the Nation Maka di dalam ekonomi makro ini kitabnya adalah buku yang ditulis oleh seorang ahli yang bernama John Maynard Keynes Dengan judul The General Theory of Employment, Interest and Money Yang diterbitkan pada tahun 1936 Nah jadi inilah kitab yang menjadi landasan ilmu ekonomi makro yang akan kita pelajari ke depan Nah perbedaannya apa dari teori klasik yang kita pelajari sebelumnya Yaitu bahwa di dalam teori klasik kita mempelajari ketika harga berubah akan mempengaruhi permintaan Ketika upah berubah akan mempengaruhi keinginan orang untuk bekerja Berarti bahwa harga dan upah ini adalah menjadi variable penentu dari kegiatan ekonomi sebuah negara Atau bisa mempengaruhi tingkat pengangguran di dalam sebuah negara Nah tetapi menurut Keynes bahwa kedua variable ini tidaklah menjadi penentu utama dalam masalah pengangguran yang terjadi di sebuah negara Melainkan menurut Keynes bahwa pengangguran yang terjadi ini disebabkan oleh karena tingkat permintaan agregat yang terbatas Jadi ketika permintaan masyarakatnya menurun maka tentu akan mempengaruhi keinginan para produksen untuk memproduksi barang Akhirnya yang akan terjadi adalah pemotongan hubungan kerja atau pemberhentian para tenaga kerja karena produksinya menurun Sehingga akan mempengaruhi tingkat pengangguran dan lain sebagainya Nah jadi inilah yang menjadi jawaban atas the Great Depression yang terjadi sekitar tahun 1930-an Kemudian kalau kita lihat sejarah ekonomi makro ini lebih lengkapnya lagi perkembangannya Kemudian yaitu sekitar tahun 1950-an maka dengan adanya tingkat kesejahteraan yang meningkat Dan kemudian semakin pentingnya perangan pemerintah dalam mengatur perekonomian Maka pandangan Keynes yang dilahirkan melalui bukunya pada tahun 1936 tadi Ini semakin besar perangannya dalam sejarah perekonomian yang terjadi Kemudian dituliskan setelah tahun 1960-an Dimana banyak para ekonom percaya bahwa pemerintah ini bisa mengatur sistem perekonomian yang terjadi Artinya bahwa perangan pemerintah sangat dibutuhkan dalam mengatur pengangguran Serta tingkat inflasi yang terjadi di sebuah negara Lalu kalau kita tuliskan sejarah setelah tahun 1970-an Yang terjadi adalah stagflasi yaitu ketika stagnasi ekonomi atau kemandegan ekonomi dan tingkat inflasi yang terjadi Nah akhirnya pada tahun 1970-an ini menyebabkan orang semakin tidak yakin lagi dengan pandangan Keynes yang terjadi Sebelumnya Oleh karena itu maka kalau kita lihat sejarah perkembangannya Sesungguhnya teori ekonomi makro yang kita pelajar ini Adanya sebuah perubahan yang terjadi dari priori ke priori Jadi ada Keynes, ada kemudian New Keynes dan beberapa penyikut-penyikut selanjutnya Nah masa baik ini terjadi lagi kemudian pada tahun 1990-an Lalu kemudian berhenti sekitar tahun 2000-2001 Lalu pulih lagi sekitar tahun 2002-2005 Berarti bahwa apa yang terjadi dalam perekonomian di dunia ini Adanya sebuah siklus bisnis Yaitu adanya naik turunnya sebuah kegiatan ekonomi sebuah negara Jadi apa yang menyebabkannya Maka perlu kita lakukan penelitian-penelitian Untuk menjawab apa sih sebenarnya yang menyebabkan Naik turunnya kinerja ekonomi sebuah negara dari waktu ke waktu Saudara setelah kita mempelajari perbedaan antara ekonomi mikro dan ekonomi makro Serta sejarah ringkas dari lahirnya ekonomi makro Maka pertanyaannya adalah Apa yang menjadi persoalan utama dalam kajian ekonomi makro Belajar ekonomi makro Maka ada tiga pokok pembahasan yang menjadi Bahan diskusi yang menarik untuk didiskusikan dalam kajian ekonomi makro Tiga pokok persoalan utama ini adalah Yang pertama adalah inflasi Yaitu ketika terjadi peningkatan harga biasa rapi seluruhan Kemudian yang kedua bagaimana tingkat pertumbuhan sebuah negara Atau grudge Dan yang ketiga adalah tingkat pengamburan atau unemployment Kalau kita lihat yang pertama adalah konsep inflasi Secara sederhana adalah peningkatan harga-harga saat keseluruhan Jadi ketika harga X saja yang berubah atau meningkat Atau hanya harga beras saja yang meningkat Atau hanya harga telur saja yang meningkat Itu boleh tentu inflasi Jadi inflasi artinya adalah ketika semua harga-harga itu mengalami peningkatan Nah berbicara tentang inflasi Nanti nilai yang kita akan dapatkan adalah dalam bentuk persen Misalnya 5 persen Berarti harga-harga secara keseluruhan meningkat Selama 10-10 tahun adalah 5 persen Jadi kalau kita mengelompokannya Maka inflasi ini ada beberapa kelompok Di dalam pokok pembahasan ekonomi makro Dia dikatakan moderat Apabila nilai inflasi sebuah negara itu berkisar dalam kisaran satu digit Misalnya 5 persen, 7 persen, 9 persen, 4 persen Maka ini namanya inflasi moderat Tetapi ada kalanya inflasi yang terjadi di sebuah negara Ini bisa lebih dari satu digit Misalnya 50 persen, 90 persen, bahkan ratusan persen Bahkan beberapa kasus di beberapa negara sampai seribuan persen Nah kondisi yang seperti itu disebut dengan hiperflasi Jadi hiperflasi adalah peningkatan harga yang sangat cepat secara keseluruhan Jadi kalau misalnya hari ini harga sepatu adalah Katakanlah 50 ribu perpasang Maka ketika terjadi hiperflasi bisa jadi bulan depan menjadi 50 juta perpasang Nah inilah kondisi yang disebut dengan hiperflasi Nah kalau misalnya inflasi adalah peningkatan harga-harga secara keseluruhan Lalu kalau misalnya terjadi penurunan harga Namanya apa? Nah ini kita sebut dengan deflasi Jadi deflasi adalah penurunan harga-harga secara keseluruhan Apa ini mungkin terjadi dalam sebuah perekonomian? Ya bisa jadi Jadi kondisi inflasi maupun deflasi ini bisa menjadi sebuah Gembaran dinamika dalam sebuah ekonomi makro sebuah negara Lalu yang kedua adalah Persoalan yang kedua adalah pertumbuhan output Nah jadi di dalam sebuah negara umumnya akan dilakukan pengujian kinerja Kinerja sebuah perekonomian salah satu indikator yang adalah tingkat pertumbuhan outputnya Jadi secara umumnya bahwa sebuah negara ini mengalami sebuah siklus bisnis Yaitu booming dan resisi Naik turunnya tingkat pertumbuhan Jadi ada pertumbuhan yang positif Ada pertumbuhan yang negatif Nah secara umum Yang kita harapkan adalah pertumbuhan yang positif ketika terjadi booming Tetapi kondisi resisi itu suatu kondisi yang tidak bisa dihindari Nah kalau kita melihat ukuran sebuah perekonomian Apakah dia adalah perekonomian besar, kecil, sedang, dan seterusnya Atau juga ada istilah-istilah lainnya adalah negara maju, negara berkembang, negara miskin Ukurannya inilah kita bisa gunakan dari tingkat output agregatnya Jadi GDP yang biasanya kita akan pelajari di minggu depan GDP seperti apa Jadi output agregat sebuah negara atau GDP sebuah negara ini menjadi suatu ukuran perekonomian besar kecilnya perekonomian sebuah negara Lalu apa itu output agregat atau apa itu di GDP Ya adalah jumlah barang dan jasa yang diproduksi dalam sebuah perekonomian dalam ukuran waktu tertentu Misalnya setahun, misalnya dalam setahun terakhir berapa GDP-nya atau berapa outputnya dan seterusnya Nah jadi ini yang disebut dengan output Nah berarti yang kita harapkan adalah peningkatan barang dan jasa ini tadi Dari waktu ke waktu melalui peningkatan output Maka itu namanya pertumbuhan output Lalu kalau kondisi yang saya katakan adalah siklus bisnis Ada booming, ada resesi Kalau booming berarti pertumbuhan yang positif Maka resesi adalah lawannya Yaitu pertumbuhannya negatif Yaitu ketika output agregat menurun Yang misalnya pertumbuhannya minima persen Seperti yang terjadi saat ini Yang ketika masa pandemi Sejak tahun 2019 2020 Maka kalau kita lihat data statistik ya Perekonomian Indonesia mengalami pertumbuhan Berarti adanya penurunan tingkat output Nah sedangkan persoalan yang ketiga adalah tingkat pengangguran Nah jadi kalau konsep pengangguran ini apa Secara definisi pengangguran ini adalah orang-orang yang tidak bekerja Tidak bekerja karena bisa jadi tidak memiliki Atau sedikitlah pang pekerjaan yang tersedia Atau yang kedua bisa jadi karena Kemampuan yang dimiliki oleh si calon tenaga kerja Tidak sesuai dengan permintaan pasar Nah yang menjadi persoalannya adalah ketika tingkat pengangguran ini sangat banyak Jadi tingkat pengangguran artinya adalah Persentase tenaga kerja yang menanggur Atau persentase tenaga kerja Dari seluruh angkatan kerja yang tidak bisa bekerja Karena berbagai alasan tertentu Nah sedang kalau misalnya semakin besar Katakan 10% ini sangat membahayakan Berarti kalau 10% ada 10% tenaga kerja Yang tidak bisa mendapatkan pekerjaan Karena bisa jadi sempitnya lapang pekerja Atau memang kemampuansi calon tenaga kerja Tidak sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja Kemudian kalau kita melihat bahwa tingkat pengangguran ini menjadi sebuah tolok ukur utama sehat Tidaknya sebuah perekonomian Kenapa? Sebuah perekonomian dengan tingkat pengangguran yang tinggi Ini menunjukkan banyak tenaga kerja penuduk yang tidak bisa menghasilkan alku Atau tidak produktif Berarti kalau misalnya tidak produktif Tapi butuh makan Maka ini menunjukkan atau menggambarkan bahwa Pengangguran ini menjadi Atau menjadi Output yang dihasilkan dalam sebuah ukur utama Berarti sebuah perekonomian dengan tingkat pengangguran yang tinggi Menunjukkan tingkat kesehatan yang rendah Tingkat kesehatan perekonomian Tetapi ketika tingkat pengangguran yang rendah Ini menunjukkan bahwa Performance dari Kesehatan perekonomian tersebut semakin Lebih Nah Kalau kita melihat beberapa Apa yang mempengaruhinya Adalah tentu banyak ya Kalau kita mau mengkaji Ya Dimana tingkat pengangguran ini Banyak faktor yang pengaruhinya Bisa jadi karena Lapan pekerjaan yang sempit Atau sedikit Bisa jadi karena tingkat pengangguran Atau kumang kapital terjadi kurang baik Dan seterusnya Nah Dimana kalau semakin tinggi tingkat pengangguran ini Seperti yang saya lakukan Ini akan mempengaruhi tingkat akut secara Aggregate Dari sejarah kelahiran ekonomi makro Yang kita pelajari barusan Kita ketahui bahwa Ekonomi makro ini muncul ketika Terjadi Degree depression Tahun 1930-an Berarti bahwa Sebelum tahun 1930-an Maka sistem perekonomian ini Diserahkan ke dalam sistem pasar Yaitu bahwa Sesuai keekinan Klam klasik ya Perekonomian akan mencapai Kondisi kesimbangan tertentu Karena adanya Invincible hand Yang akan mengatur Perekonomian Berarti Campur tangan pemerintah Menurut klam klasik Tidak diperlukan Nah Setelah terjadi degree depression Yaitu ketika Terjadi kemandikan ekonomi Kemudian terjadi Pengangguran yang terlalu banyak Atau terlalu tinggi Tingkat pengangguran Di dunia Maka Melalui pemikiran Dari John Maynard Keynes Diberikan Peranan pemerintah Untuk mengatur Perekonomian agar Bisa Mengotasi Masalah-masalah Ekonomi makro Yang terjadi Nah Berarti bahwa Peranan pemerintah ini Mulai muncul Ketika Melalui pemikiran Dari John Maynard Keynes Pertanyaannya Apa yang akan Dimainkan oleh pemerintah Dalam mengatur Sistem perekonomian Nah Pemerintah Dalam mengatur Atau mempengaruhi Ekonomi makro Sebuah negara Dia akan Menggunakan Tiga perangkat Yang pertama Kita sebut Kebijakan fiskal Yang kedua Kebijakan moneter Dan kebijakan Pertumbuhan Nah Kebijakan fiskal Ini secara Didefinisi Dapat dikatakan Merupakan Kebijakan pemerintah Dalam Mempengaruhi Pendapatan Dan pengeluarannya Atau Income Dan budgetingnya Jadi Pendapatan negara Ini bersumber Dari pajak Lalu Pengeluarannya Kalau misalnya Pemerintah Akan menaikkan Pengeluaran Tentu akan Mempengaruhi Pendapatan Atau Mempengaruhi Pendapatan Akan Mempengaruhi Pengeluaran Nah Dalam Kebijakan fiskal Ini ada Dua Bentuk Kebijakan Yang bisa Diambil oleh Pemerintah Dalam Pengeluar Pendapatan Dan Atau Belanjanya Yaitu Kita sebut Dengan Ekspansif Dan Kontraktif Ekspansif Artinya Meningkatkan Belanja Atau Membuat Belanja Defisit Dan Kontraktif Adalah Memurunkan Belanja Atau Membuat Belanja Surplus Nah Jadi Inilah Beberapa Kebijakan Kebijakan Yang diambil Oleh Pemerintah Untuk Mempengaruhi Perekonomian Sebuah Jadi Katakan Misalnya Dilakukan Ekspansif Atau Peningkatan Belanja Tentu Akan Mempengaruhi Kegiatan Kegiatan Pertemunan Disini Negara Sebuah Belikian Juga Dengan Kalau Kebijakan Yang Pemerintah Itu Yang Pertama Yang Kedua Kita Sebut Kebijakan Monetar Nah Kebijakan Monetar Ini Diambil Oleh Bank Sentral Kalau Misalnya Di Indonesia Tersebut Dengan Bank Indonesia Kalau Di Amerika Sebut dengan Defet Dan Beberapa Bank Sentral Ini Beberapa Negara Jadi Bank Sentral Ini Memiliki Kebijakan Untuk Mengatur Kuantitas Uang Yang Terjadi Atau Yang Beredar Di Sebuah Negara Jadi Kalau Ingin Misalnya Mengontrol Jumlah Beredar Misalnya Mau Menurunkan Jumlah Beredar Atau Mau Meningkat Jumlah Beredar Maka Pemerintah Atau Melalui Bank Sentral Bisa Melakukan Beberapa Kebijakan Kebijakan Misalnya Penyelunan Atau Peningkatan Sepuluh Bunga Dan Sebagainya Nah Kebijakan Monetary Ini Nanti Akan Mempengaruhi Kegiatan Atau Persoalan-persoalan Ekon Makron Kita Pelajari Misalnya Masalah Inflasi Jadi Inflasi Ini Terjadi Satu-satu Penyebabnya Karena Manusapply Yang Terlalu Tinggi Ketika Manusapply Nah Bagaimana Cara Memontrol Inflasi Adalah Bisa Melalui Kebijakan Monetary Dengan Cara Memenumkan Jumlah Uang Peredar Bagaimana Caranya Adalah Menaikkan Tiga Sukup Supaya Masyarakat Mau Menabung Kebang Tidak Mengkauan Nah Ini Namanya Kebijakan Monetary Nah Yang Ketiga Adalah Kebijakan Pertumbuhan Kebijakan Pertumbuhan Ini Melihatnya Dari Sisi Penawaran Nah Jadi Kebijakan Pertumbuhan Ini Merupakan Kebijakan Untuk Mendorong Tingkat Penawaran Agregat Yaitu Memacu Tingkat Produksi Dan Banyak Sebagainya Nah Jadi Ketika Pemerintah Mendorong Peningkatan Output Pada Sektor Ekonomi Tentu Maka Kebijakan Indonesia Ini Dibu Dengan Kebijakan Pertumbuhan Konsep Konsep Yang lain Yang harus Anda Pahami Belajar Ekonomi Makro Adalah Siapa Saja Yang Menjadi Pelaku Ekonomi Dalam Sebuah Perekonomian Nah Berbicara Tentang Ekonomi Makro Ada Empat Komponen Atau Pelaku Ekonomi Yang Kita Kenal Dalam Sebuah Perekonomian Yaitu Yang Pertama Kita Sebut dengan Rumah Tanda Atau Sektor Rumah Tanda Yang Kedua Perusahaan Atau Dream Ini Kita Sebut dengan Sektor Swasta Yang Ketiga Pemerintah Ini Kita Sebut sebagai Sektor Publik Dan Negara Lain Di Dunia Jadi Di Dalam Dunia Ini Tidak Negara Kita Yang Lain Tapi Berbagai Negara Lain Nah Negara Negara Lain Ini Interaksi Ekonomi Dengan Kita Ini Kita Sebut Sebagai Sektor Internasional Jadi Perekonomian Kita Sebut sebagai Perekonomian Seperti Sektor Rumah Tangga Perusahaan Pemerintah Dan Bagaimana Lalu Pertanya Bagaimana Interaksi Keempat Sektor Ekonomi Atau Keempat Sektor Pelaku Ekonomi Interaksinya Dapat Kita Gambarkan Melalui Siklus Ini Jadi Ini Adalah Rumah Perusahaan Ini Pemerintah Ini Adalah Rumah Tangga Kemudian Negara Negara Lain Yang Ada Di Dunia Nah Interaksi Mereka Ini Kita Bisa Lihat Dari Arah Pendapatan Dan Pemerintah Misalnya Perusahaan Pengeluaran Membayar Pajak Kepada Pemerintah Kemudian Membayar Upat Duna Dividen Atau Pendapatan Gaji Kepada Rumah Tangga Ya Rumah Tangga Yang Diterja Di Perusahaan Nah Jadi Inilah Sekus Sedangkan Penerimanya Adalah Berasa Dari Hasil Penjualan Barangan Diasa Yang Dijual Kepada Rumah Tangga Jadi Rumah Tangga Ini Membutuhkan Barangan Jasa Dari Perusahaan Jadi Pendapatan Yang Dikeroleh Dari Gaji Upah Gaji Bunga Dividen Ini Dibunakan Untuk Membeli Barangan Jasa Dari Perusahaan Selain Untuk Membeli Barangan Jasa Dari Perusahaan Pengeluaran Lain Dari Rumah Tangga Untuk Membarat Pajak Kepada Pemerintah Pemerintah Inilah Bentuk Interaksi Antara Ketiga Pelaku Kemudian Lalu Bagaimana Sektor Luar Negeri Nah Sektor Luar Negeri Juga Punya Peranan Misalnya Bahwa Sebuah negara Tidak Semuanya Itu Produk Yang Dibutukan Dibutukan Diproduksi Dalam Negeri Oleh Karena Itu Dibutukan Produk Lain Dari Luar Negeri Nah Oleh Karena Itu Perlu Ada Import Import Inilah Yang Menjadi Salah Satu Unsur Interaksi Negara Kita Dari Negara Lain Misalnya Kongsenen Membutuhkan Produk Lain Di Luar Negeri Di Import Atau Bisa Juga Bahwa Perusahaan Memiliki Produksi Yang Tidak Bisa Diasakan Oleh Negara Lain Atau Ada Kelebihan Produksi Yang Ada Di Dalam Negeri Bisa Dikirim Keluar Negeri Berarti Dibuat Export Jadi Kalau Mengirim Produk Keluar Negeri Itu Namanya Export Membeli Produk Keluar Negeri Namanya Import Export Import Ini Menjadi Gambaran Kebunan Interaksi Negara Kita Dengan Negara Atau Secara Ringkas Siklus Penerimaan Pengeluaran Yang Bisa Menggambarkan Hubungan Interaksi Antara Para Pelaku Ekonomi Dalam Perkenalkan Makro Ini Dapat Kita Likiskan Seperti Ini Bahwa Pengeluaran Tiap Orang Merupakan Penerimaan Bagi Orang Lain Pengeluaran Perusahaan Menjadi Penerimaan Bagi Perumat Angga Pengeluaran Perumat Angga Menjadi Penerimaan Buat Negara Atau Penerimaan Buat Perusahaan Dan Seterusnya Jadi Ini Lintas Sebenarnya Siklus Penerimaan Dan Pengeluaran Nah Ini Contohnya Rumah Tangga Akan Menerima Upah Buna Dividend Pembayaran Transfer Dari Pemerintah Sebagai Penerimaan Nah Penerimaan Penerimaan Akan Digunakan Untuk Menjadi Produk Dari Perusahaan Serta Membayar Pajak Kepada Pemerintah Ini Adalah Merupakan Penerimaan Sedangkan Perusahaan Akan Memperoleh Penerimaan Dari Penjual Produk 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 Dan JAS Kepada Tangga Kepada Pemerintah Maitu Kepada Sektor Internasional Nah Sedangkan Perusahaan Ini Pendapatannya Akan Digunakan Untuk Membayar Repah Tenang Kerja Membayar Buat Pinjaman Membayar Dividet Kepada Pemilih Saham Atau Membayar Pajak Kepada Pemerintah Jadi Inilah Gambaran Siklus Penerimaan Dan Penelaran Dalam Perkembangan Laku Sedangkan Pemerintah Ini Akan Memenuh Pajak Dari Perusahaan Dan Tengah Ini Menjadi Sumber Penerimanya Dan Kemudian Ini Akan Digunakan Untuk Membeli Produk Dari Perusahaan Membayar Upah Penalian Kerja Bunga Pinjaman Kepada Rumah Tangga Serta Membayar Transfer Sebagai Pengeluaran Jadi Transfer Ini Sebagai Penjalan Sosial Yang Dibayarkan Kepada Rumah Tangga Sedangkan Rumah Tangga Akan Membelajakan Sebagian Penempat Pada Produk Impor Yaitu Misalnya Didatangkan Dari Luar Negeri Atau Perusahaan Dalam Negeri Akan Menexpor Sebagian Produk Keluar Negeri Nah Jadi Import Akan Ditu Ditu Ekspor Nah Nanti Kita Akan Belajar Ini Dalam Ekonomi Internasional Atau Dalam Hubungan Internasional Dengan Dagang Dan Selanjutnya Kalau kita Melihat Bagaimana Interaksi Antara Para Pelaku Ekonomi Dalam Perekonomian Makro Sebuah Negara Yaitu Tadi Ada Perusahaan Ada Rumah Tangga Ada Pemerintah Ada Sektor Internasional Interaksi Keempat Pelaku Ekonomi Dapat Terlihat Dari Hubungan Mereka Di Pasar Jadi Arena Pasar Interaksi Antara Empat Pelaku Ekonomi Ini Kita Bagi Menjadi Diga Yang Pertama Kita Sebut Dengan Pasar Barang Menjasa Yang Kedua Pasar Tenaga Kerja Dan Pasar Model Bentuk Arena Pasar Yang Ketiga Jadi Apa itu Pasar Barang Menjasa Secara Definisi Bahwa Produk Perusahaan Akan Menjual Kepada Rumah Tangga Atau Pemerintah Atau Ke Sektor Luar Negeri Berarti Bahwa Di Pasar Barang Menjasa Perusahaan Menjadi Supplier Sedangkan Dimanding Atau Permintanya Berasal Dari Pertama Rumah Tangga Pemerintah Atau Bisa Jadi Perusahaan Lain Baik Di Dalam Negeri Maupun Luar Negeri Nah Interaksi Mereka Ini Kita Sebagai Interaksi Antara Pelaku Ekonomi Dalam Pasar Barang Pasar Yang Kedua Adalah Pasar Penaga Kerja Supplier Ini Adalah Rumah Tangga Rumah Tangga Memiliki Stok Penaga Kerja Atau Tenaga Tenaga Yang Akan Dijual Di Pasar Penaga Kerja Sedangkan Perminta Ini Berasal Dari Perusahaan Atau Pemerintah Jadi Inilah Gambaran Interaksi Antara Pelaku Ekonomi Di Pasar Penaga Kerja Pasar Yang Ketiga Pasar Modal Jadi Bagaimana Interaksi Antara Pelaku Ekonomi Di Pasar Modal Rumah Tangga Akan Memperoleh Pendapatan Dalam Untuk Bupa Bunga Dividen Pendapatan Ini Sebagian Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Atau Belanja Atau Konsumsi Sebagian Lain Akan Disimpan Atau Di Investasikan Di Pasar Modal Nah Harapannya Setelah Di Investasikan Di Pasar Modal Rumah Tangga Ini Akan Mendapatkan Duma Sebagai Sumber Pendapatannya Nah Kemudian Bisa Juga Meminjam Di Pasar Modal Jadi Di Pasar Modal Ini Interaksinya Pertama Perusahaan Pemerintah Bahkan Rumah Tangga Bahkan Sektor Luar Negeri Juga Jadi Kalau Pesah Hermat Tangga Meliki Dana Lebih Akan Di Investasikan Di Pasar Modal Kemudian Perusahaan Yang Mbutuhkan Dana Atau Modal Akan Meminjam Di Pasar Modal Atau Pemerintah Untuk Membiaya Belanjanya Bisa Meminjam Di Pasar Modal Atau Sektor Luar Negeri Untuk Memperlancar Hubungan Daga Yang Di Negara Ini Bisa Meminjam Di Pasar Modal Nah Inilah Salah Satu Bentuk Pasar Yang Menggunakan Hubungan Interaksi Kempat Pelaku Ekonomi Dalam Kerekonomi Malcom Nah Perusahaan Pemerintah Dan Sektor Luar Ini Bisa Terdiri Dalam Kejahatan Pinjam Di Pasar Modal Yang Dikurnir Biasanya Lembaga Keuangan Lembaga Keuangan Yang Kita Masuk Seperti Bank Dan Beberapa Lembaga Keuangan Jadi Lembaga Keuangan Menjadi Mediator Antara Pelaku Ekonomi Perusahaan Pemerintah Pematangga Sektor Luar Negeri Pinjam Pinjam Di Antara Mereka Itu Dipidiasi Atau Dikoordinir Oleh Lembaga Keuangan Lalu Berbicara Tentang Pasar Modal Ada Beberapa Instrumen Yang Akan Kita Sering Temui Dan Harus Anda Ketahui Konsep Dasarnya Yaitu Yang Pertama Kita Sebut Obligasi Nah Obligasi Ini Secara Definisi Dapat Dikatakan Merupakan Sulat Utang Obligasi Ini Ada Dua Bagian Yang Pertama Pemerintah Perusahaan Jadi Kalau Pemerintah Mengeluarkan Sebut Obligasi Pemerintah Jadi Obligasi Pemerintah Ini Kita Sebut Dengan Sulat Perjanjian Pemerintah Yang Dikeluarkan Pemerintah Yaitu Perjanjian Akan Membayar Pinjamannya Kepada Si Pemerintah Pinjaman Tentu Dengan Misalnya Jatuh Tempun Kapan Tiga Suku Buna Berapa Dan Sebagainya Nah Sedangkan Obligasi Korporasi Adalah Surat Perjanjian Bersedia Membayar Yang Dikeluarkan Kepada Korporasi Untuk Meminjam Uang Nah Jadi Sama Juga Dengan Obligasi Pemerintah Kalau didalamnya Harus Terterak Jumlah Pinjamannya Suku Buna Yang Berlaku Yang Diketapkan Kemudian Jatuh Tempun Dan Sepertinya Nah Perbedaan Antara Obligasi Pemerintah Dan Korporasi Adalah Lembaga Yang Mengeluarkan Agregasinya Nah Jadi Kalau Obligasi Pemerintah Dikeluarkan Pemerintah Dan Obligasi Korporasi Dikeluarkan Oleh Korporasi Dari Segi Keramanannya Umumnya Obligasi Pemerintah Ini Jauh Lebih Aman Lebih Safety Karena Pemerintah Yang Mengeluarkan Ada Jaminan Utang Pemerintah Yang Pasti Dipayar Lalu Instrumen Yang Lain Ini Adalah Saham Nah Perbedaan Antara Obligasi Dan Saham Kalau Obligasinya Merupakan Surat Utang Tetapi Kalau Saham Adalah Surat Kepemilikan Jadi Kalau Kita Memiliki Saham Sebuah Perusahaan Maka Sesungguhnya Kita Boleh Mengatakan Kita Memiliki Perusahaan Sebuah Tetapi Dengan Proporsi Sekian Bergantung Kepada Jumlah Saham Yang Kita Beli Nah Jadi Saham Ini Merupakan Instrumen Keuangan Yang Memberikan Kepada Pemegangnya Bagian Kepemilikan Perusahaan Serta Hak Untuk Memperoleh Dividen Jadi Kalau Semakin Banyak Kita Membeli Saham Perusahaan Tersebut Berarti Kepemilikan Kita Terhadap Perusahaan Tersebut Semakin Bisa Dan Hal Yang Lain Dividen Jadi Kalau Dividen Ini Merupakan Laba Perusahaan Yang Akan Dibayarkan Kepada Pemegang Saham Nah Berbeda Kalau Di Obligasi Dia Bunya Tingkat Suka Buna Yang Dibayarkan Kepada Si Pemberi Pinjaman Kalau Saham Dia Bentuknya Dividen Nah Perbedaannya Kalau Obligasi Tidak Mengenal Kerugian Yang Dialami Oleh Si Penderima Pinjaman Tetapi Kalau Dividen Besarnya Bergantung Kepada Untung Rugi Yang Didapatkan Oleh Si Perusahaan Nah Inilah Kira-kira Perbedaan Atau Instrumen Yang Kita Akan Kenal Atau Yang Akan Kita Ketahui Nanti Dalam Pasar Modal Nah Terakhir Bahwa Semua Yang Kita Pelajari Di Dalam Ekan Makro Ini Tentu Membutuhkan Data Yang Dapat Divertang Menjual Nah Oleh Karena Itu Untuk Bisa Menakses Beberapa Data Data Ekan Makro Ya Ada Beberapa Lembaga Penyedia Data Yang Bisa Dibunakan Atau Diakses Secara Bebar Atau Secara Tratis Misalnya Seperti Badan Proses Statistik Dengan Naman UPS 20.id Ada Juga Autoritas Jasa Keuangan Atau OJK Dengan Naman OJK 20.id Atau Bank Indonesia Bi.co.id Atau Menyediakan Data Ekonomi Makro Yang Bisa Kita Manfaatkan Untuk Menganusis Kondisi Ekonomi Makro Sebuah Negara Atau Beberapa Negara Jadi Dengan Demikian Saya Pikir Matri Bila Kita Tentang Tinjauan Ekonomi Makro Kita Bisa Cukupkan Sampai Disini Semoga Bermanfaat Atas Akhirnya Saya Ucapkan Terima Kasih Sampai 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 Sampai